Halo kawan-kawan, kembali berjumpa dengan tutorial-tutorial singkat kita yang memudahkan kita dalam pekerjaan. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara memasang atau men-setting batu alam. Rata-rata batu alam seperti yang sebelah saya ini, itu kita pasang biasa di luar rumah, jarang yang dipasang di dalam rumah. Nah ada trik-trik sebenarnya, dia hampir mirip dengan cara pemasangan keramik dinding, tapi ada yang spesial sebenarnya, kalau kita samakan dengan keramik dinding, kita akan repot, capek, dan pemasangan biasanya tidak rapi. Nah ada trik-trik rahasia, cara-cara rahasia sebenarnya, terkadang memang kawan-kawan kita di lapangan kurang mau membagi. Di sini saya coba mau membaginya kepada kawan-kawan, agar kita bisa semua yakin dan percaya bisa kita memasangnya dengan rapi, bisa seperti ini, bisa juga seperti yang di belakang saya ini kan batu alam juga ini sebenarnya. Nah disusun banyak pun seperti, nah seperti ini juga batu alam yang agak dipasang agak di dalam semi ruangan, karena ini di teras agar ase. Jadi ada cara-caranya kawan-kawan, kita ke tempat kita biasa untuk menjelaskan lebih lanjut. Kembali kalau kita berbicara mengenai semen, semen itu kan punya karakteristik-karakteristik, ada sifat-sifat dari semen, seperti yang kita lihat di sini, ada semen kering. Dan dalam pemasangan keramik juga sudah saya jelaskan, bagaimana karakter semen itu adalah untuk mengisap air. Nah rata-rata kita bekerja di luar ruangan, itu ada paparan matahari, kemudian paparan hujan, rata-rata treatmentnya sederhana sekali kawan-kawan. Dan untuk keramik yang direndam, kalau batu alam rata-rata tidak kita rendam, karena batu alam ini rata-rata tidak menyerap air, karena ini batu alam, batu yang, batu gunung. Jadi, sekali lagi masalah karakteristik semen, sifat semen itu adalah hal yang kering nanti untuk memperkuat atau menetapkan, fix, membuatnya fix, dan semen biasa ini untuk melengketkannya, melengketkan seperti biasa. Jadi kawan-kawan, percaya sama saya, kalau mengikuti tutorial saya ini, kita bisa memasang batu alam. Berbeda sekali dengan pemasangan keramik dinding. Mari kita ikuti ya. Langkah pertama kawan-kawan, karena batu alam ini tidak menyerap air, nah kalau kita lengketkan semen di sini, langsung, seperti ini, dia seperti begini, seperti begini, nah begini kawan-kawan, ini lama dia, jadi kalau kita lengketkan seperti ini, air, bercampur semen, pasir, kan ini campuran pasir dengan semen, dia akan ngelonyot, jadi artinya, batu alam kita ini akan turun ke bawah, seperti tidak bisa lengket, dia langsung fix begitu. Kadang-kadang, kalau kita lengketkan begitu, dia langsung berputar, berputar sehingga tidak rapi pemasangan kita, dan kemudian lama, terlalu lama kita untuk mempertahankannya di posisinya seperti ini. Jadi ini triknya sebenarnya, rahasia yang tidak dibagi sama kawan-kawan kita. Caranya, kawan-kawan, seperti ini, ini batu alam yang sudah bersih, seperti ini, ataupun basah, terserah. Nah, jadi kalau pada keramik, belakang kita kasih semen, semen keringnya. Nah, di sini, duluan kawan-kawan, seperti ini, nah seperti ini. Anilah rahasia sebenarnya, dalam pemasangan batu alam, agar berhasil. Jadi semen kering kita, kita paparkan di sini. Di batu alamnya, bukan di, di tempat yang akan kita pasang, kebetulan ini bata, bisa aja coran, bisa aja yang lain-lain. Nah, seperti ini, teori kuncinya sebetulnya sekali. Jadi, baru habis itu, kita berikan semen, semen yang adukan semen dengan pasir. Nah, ini dia kunci sebenarnya, kawan-kawan. Nah, dalam pemasangan, tetap seperti biasa. Seperti biasa, seperti ini, kira-kira. Seperti ini, kawan-kawan. Kalau terlalu tebal, kita beginikan. Nah, baru kita lengketkan di sini. Dan pemasangan seperti biasa juga, harus pakai benang. Dan penahan paku di bawah, seperti ini. Nah, inilah kuncinya, kawan-kawan. Begitu kita letakkan. Hampir sama dengan keramik dinding, kita pasangkan. Tetap kita pakai benang untuk panduannya. Kemudian kita lot seperti biasa. Nah, ini seperti ini saja, kawan-kawan. Jadi, kuncinya itu di situ. Semen kering dulu, bisa jadi. Ini saya contohkan lagi, batu alam yang lain. Jenis yang lain. Ini seperti ini, permukaannya. Kita kasih dulu. Nah, semen kering duluan, kawan-kawan. Itu kuncinya betul. Beda dengan keramik. Nah, baru kita berikan adukan semennya. Seperti ini. Tentu saja seperti pemasangan. Kita kasih gundukan sedikit di sini. Supaya ada bumpernya untuk kita menekan ke dalam. Seperti biasa juga. Nah, seperti ini. Karena batu alam itu terkadang kan beda-beda dia. Dia langsung fik. Tidak bergerak dia lagi. Istilahnya. Kalau kata kasarnya. Kalau kita lengketkan seperti ini. Dia langsung tidak bergerak. Seperti ini, kawan-kawan. Ini saya contohkan saja ya. Nah, seperti itu. Tidak bergerak dia lagi. Walaupun ini sebenarnya kurang rapi. Tapi ini contoh. Yang perlu, kawan-kawan, kuasai. Hal yang saya katakan tadi itu. Semen kering. Itulah kuncinya, kawan-kawan. Dan lain-lainnya. Loadnya seperti biasa. Benang jadi panduan kita. Seperti biasa juga. Nah, untuk meluruskannya. Untuk merapikannya. Begitu, kawan-kawannya. Pemasangan batu alam. Rahsianya ya.